Intro 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 Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali ke Project YouTube Channel bagi saya Marisha Hari ini kita bakal melakukan review dari produk auto-project dan juga melakukan tutorial pemasangan dan kebetulan hari ini kita bakal nge-review salah satu aksesoris yaitu Dirt Shield Plate buat mobil Toyota Race nah mungkin teman-teman juga udah banyak yang tau kalau misalnya tipe-tipe Dirt Shield Plate untuk mobil Toyota Race ini ada berbagai macam dan kebetulan hari ini kita bakal nge-review yang with lamp atau dengan lampu dan juga ori design big nah mungkin teman-teman juga ada yang belum tau nih aksesoris ini buat apa sih ini tuh untuk melindungi bagian area pintu mobil, jadi kalau misalnya kalian keluar masuk mobil, kena sepatu permukaan sepatu kalian yang kasar itu gak bakal ngerusak area asli dari bodi mobil kalian jadi ini bener-bener melindungi banget tapi gak cuma sekedar melindungi karena desainnya juga keren banget ini bakal bikin tampilan mobil kalian jadi pastinya makin stylish karena aksesoris ini nah langsung aja ya kita buka tapi sebelum kita lihat produknya Aisyah mau kasih tau lihat dulu nih packagingnya seperti apa supaya kalian mature juga kalian mendapatkan produk original dari Oto Project nah yang pertama pastikan ada logo Oto Project nya disini dan juga ada gambar dari Dirt Shield Plate nya juga ada tulisan bikin mobil auto keren dan ada tulisan Dirt Shield Plate nya juga nah langsung aja ya kita buka produknya dan kalian bakal dapetin apa aja sih kalau misalnya beli Dirt Shield Plate untuk mobil Toyotarius dari Oto Project nah ini langsung kita buka jadi temen-temen kalau misalnya beli Dirt Shield Plate yang with lamp kalian akan mendapatkan satu paket kabel seperti ini karena aksesori Dirt Shield Plate ini tidak potong-potong kabel sama sekali alias sudah soket to soket jadi sudah aman banget ini kalian dapetin kabelnya kemudian kalian juga bakal dapetin primer untuk membantu supaya aksesoris ini bisa melekat lebih sempurna lagi di area mobil yang akan kalian pasangkan dan gak ketinggalan pastinya Dirt Shield Plate nya jadi kalau misalnya kalian beli sudah dapet langsung satu set yaitu 4 pieces ini kita taruh bawa dulu ya jadi kalian akan dapetin satu set 4 pieces 2 yang panjang dan juga 2 yang pendek kenapa berbeda-beda yang pastinya aksesori Dirt Shield Project ini sudah fit size banget di ukuran mobil Toyotarius nya jadi sudah sesuai ukuran si area pintu mobilnya ini untuk yang panjang ini untuk bagian area depan dan juga yang kecil ini untuk area belakang nah mungkin kita langsung buka aja salah satunya supaya kalian bisa ngelihat lebih jelas lagi gimana sih produk Dirt Shield Plate untuk Toyota Race ini langsung kita buka ya ini kita buka dulu nah ini dia sahabat Toto kalau misalnya kalian lihat lebih jelas jadi untuk bagian sampingnya ini dia itu ada aksen kulitnya dan juga ada aksen kulit jeruknya jadi keren banget dan juga yang pastinya elegan gitu ya warna hitam juga jadi keren banget kalau misalnya ditempelin di mobil kalian dan juga di tengahnya itu ada aksen stainless steel dan ada tulisan race nya nah kalian gak usah bingung kenapa sih tulisan race ini itu bening karena tadi seperti saya bilang kalau misalnya ini itu yang with lamp atau dengan lampu jadi kalau misalnya nanti sudah disambungkan dengan kabel dari mobil kalian ini akan menyala warna biru jadi kenapa bening karena ada lampunya gitu ya sahabat Toto dan juga tadi saya juga info kan kalau misalnya itu sudah soket soket alias sudah tidak potong-potong kabel plug and play karena kita juga sudah ada soketnya di sini jadi ini akan langsung mengikutin bawaan kabel dari mobil kalian dan pemasangan di belakangnya pun juga gampang banget kita udah menyediakan 3M nya jadi kalian gak perlu nyari-nyari lagi gak perlu gunting-gunting lagi sudah tinggal dibuka aja tinggal ditempel aja nah teman-teman mungkin bingung ya gimana sih kalau misalnya pemasangannya apakah gampang atau kalau susah langsung aja kita cari mekanik untuk untuk pasangin aksoris ini let's go oke sahabat Toto Project sekarang kita kembali lagi di tutorial pemasangan DSP atau dorsal plate with lamp ya yang ada lampunya sebelum dilepas 3M nya kita pastikan dulu ini dorsal plate nya yang kiri atau yang kanan karena kita yang ini berbeda ya yang kiri tidak bisa dipakai di kanan harus menyesuaikan melakukan si bodi mobil setelah dipiping dengan pas baru kita lepas 3M nya ya setelah 3M nya terlepas semua baru baru kita pasangkan dorsal plate nya disini nih untuk kabel nya jangan lupa jangan sampai terjepit nanti kita instalasi di di dalam sini ya di bawah sini untuk yang bagian depan sama kita piting juga ya kita cek dulu kiri kanan nya dia berbeda sama-sama menyesuaikan bodi mobilnya ini kalau sudah pas sekiranya sudah pas kita pasang aja untuk dorsal plate bagian depan kanan ya seperti biasa lem 3M nya kita lepas dulu sudah terlepas semua baru kita pasang dorsal plate disini supaya nanti tidak kita pusing ya atau bingung dari mana nih ukurannya biar lebih enak kita ambil jalur depan aja ini garis depan mau jalur kesini nih lurus sama dorsal plate nya biar kiri kanan nya itu sama jangan lupa untuk kabel nya nanti kita masukin di dalam sini ya nah selanjutnya untuk instalasi kabel pada dorsal plate ini cek dulu ya kabel dari Auto Project ya menggunakan 4 soket buat dorsal plate nya depan 2 belakang 2 sama ini satu kabel instalasi propilar di bagian kiri karena dia mengambilnya dari jalur lampu yang ini lampu door jadi kalau dibuka pintu dorsal plate nya akan menyala dan akan mati ketika ditutup sebenarnya ini ada fuse nya ya atau seek ring nya kalau untuk yang baru karena ini kabel nya udah lama jadi kita pasang gak ada seek ring nya ya tapi untuk unit baru di kabel nya udah dikasih seek ring sama saklar ya biar lebih aman sekarang kita instalasi kabel nya ya buat dorsal plate yang pertama kita lepas karet ini dulu gampang kok sama nih pilar kiri kita lepas dia ada kuncian tiga ya satu dua tiga klip nya jadi untuk melepaskannya hati-hati karena disini ada klip tidak ada baut ya tidak usah dicongkel juga ditarik juga dapat ini lubang-lubang klip nya ya nah disini ada saklar ini saklar buat lampu atas ya kita ngambil lampu yang bagian pintu ini kabel warna hitam ke merah ya dan jalur sturnya kesini kita langsung kasih klip aja biar kabel nya tidak terluka dan untuk jalur sturnya sendiri di kabel yang ini jika sudah terpasang kita rapikan kembali soketnya masukin untuk instalasi kabel kita ngurut ke bawah sini ya karetnya jangan lupa dipasang nah setelah kita pasang kabelnya ke atas sebelum instalasi semua kita coba lagi ya pastikan dosil plate nya menyala nah jika sudah menyala sudah pasti semuanya akan menyala sekarang kita aplikasikan kabel nya supaya lebih rapi lagi saya lihat ke belakang kita buka cover ini ini nah jika sudah terbuka kita masukkan di bagian sini kita ikuti jalur kabel bodi pada mobil ya dan jangan lupa kita kabel dorsil plate nya taruh di bawah karet kita langsung pasang ya cari posisi sebaik mungkin dan serapi mungkin supaya tidak terjepit ini bagian depan sudah rapi kita ke belakang di bagian kedua sama kita lepas dulu cover nya jalurin lewat bawah aja ya ini udah pasti aman jangan lupa kabel dorsil plate nya kita posisikan di bawah karet agar tidak terlihat lalu kita pasang disini nah untuk kabel yang sebagian di kanan kita masukkan ke bawah jok aja ya ini udah pasti aman untuk di bagian yang kanan tidak ada perbedaan masih sama kita lepas cover bawah sini ini masih sama posisinya di bawah karet ini udah terpasang rapihkan kembali kabelnya nah ini untuk tahap finishing nya sama seperti yang kiri tadi dibuka sama seperti yang kiri tadi masukkan ke selah-selah cover nya serapi mungkin ya biar gak kelihatan dan ini dia hasilnya nah keren kan sekarang kita rapihkan oke sahabat Toto Project sudah selesai ya pemasangan dorsil plate with lamp untuk toyota race nah oke sahabat Toto tadi udah ngeliat ada pemasangan untuk aksesoris dorsil plate nya yang sudah dipasangkan di mobil toyota race nya langsung aja kita buka dan kebetulan kita pasang ini adalah yang ori big design yang wet lamp tadaaa tuh langsung terlihat ya waktu kita buka itu lampunya langsung menyalakan ini dia pakai lampu dan nyalanya itu dituliskan race nya langsung aja kita lihat lebih deket lagi nah seperti yang saya inginkan kan tadi kalau misalnya yang kita pakai ini yang ori big design jadi bener-bener lebar ini sampai ke bawah dan sudah sesuai dengan lekukan dari bingkai mobilnya jadi fit size banget dan juga aksen warnanya juga keren banget ada aksen kulit geluk nya warna hitam dan juga ada stainless steel nya ditambah lagi ada tulisan race dan juga menyala warna biru karena dia yang pakai lampu tuh ya dan juga ini sudah dapat satu set dua bagian depan dan juga dua bagian belakang kalian gak perlu khawatir kenapa besar ada yang besar ada yang panjang ada yang pendek gitu ya karena ini sudah disesuaikan sama ukuran si bingkai pintu dari toyota race nya jadi untuk yang panjang itu dia letaknya di depan dan juga untuk yang kecil itu di bagian belakang nah ini dia nih sabroto ini tuh melindungi bagian alas dari bingkai pintunya jadi kalau misalnya dipijak sama sepatu atau alas permukaan yang kasar itu gak bakal bikin bingkai asli mobil kalian itu jadi lecet ataupun rusak jadi kalian bisa menginjak bagian si door shield led nya ini berfungsi banget tapi selain fungsional ini juga desainnya stylish banget yang pasti bikin tampilan mobil kalian juga makin keren juga makin stylish nah itu dia sabroto review singkat dan juga tutorial pemasangan untuk aksesoris door shield plat buat toyota race buat sabroto yang mau dapetin aksesoris nya bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian karena asos auto project itu sudah tercebar di seluruh kota Indonesia dan juga kalian kalau bisa di Jakarta Barat langsung aja main to auto project garage lokasinya ada di rukos di spa blok i8 Cengkarin Jakarta Barat dan juga jangan lupa cek e-commerce nya di Tokopedia di shopee dan juga di blibli ataupun kalau misalnya kalian gak bisa datang kesini tenang aja karena kita juga punya layanan auto project kau beres dan juga jangan lupa follow social media kita di instagram juga di tiktok at auto project dan juga jangan lupa subscribe youtube channel nya auto project segitu aja video kali ini semoga video ini membantu and see you in the next video auto project bikin mobil auto keren bye